Intro Shalom saudara-saudara Hari ini saya mau khusus membahas tentang Bagaimana kalau Tuhan percayakan kita jiwa-jiwa Apa yang kita mesti lakukan saudaraku Agar jiwa-jiwa itu boleh tinggal tetap Nah saudara Paling terbaik adalah Kita praktekkan jiwa-jiwa itu segera dimuridkan Ya diajarkan pengajaran dasar Atau kalau yang kita kenal sebagai Saya pengikut Kristus Kita praktekkan SPK ini Di dalam kompak Itu yang terbaik saudara Nah bagaimana kita mempraktekannya Saudaraku kompak adalah komunitas tubuh Kristus Dimana saudaraku kita 2-3 orang dipakai Tuhan Untuk memuridkan jiwa-jiwa baru Ketika saudaraku Lukas fasal 10 Orang-orang yang diutus oleh Tuhan Ketujuh puluh murid Yaitu mereka diutus berdua-berdua Maka mereka disuruh menemukan orang damai Orang damai adalah orang yang sudah disiapkan Tuhan Terlebih dahulu Mereka adalah orang yang sudah terbuka Untuk menerima Injil Ya makanya mereka dikatakan Kalau mereka masuk ke dalam sebuah rumah Katakan syalom Ketika saudaraku ada orang yang menyambut syalommu itu Berarti mereka orang damai Orang yang sudah siap saudaraku Menjadi anggota-anggota kerajaan Allah Nah karena itu Kompak ini Ya saudaraku 2-3 orang ini Disuruh saudara Langsung Ya berhubungan dengan orang Orang damai ini Dan saudara Kalau mereka terbuka Mengundang Mereka untuk makan Masuklah katanya Ya Ke rumahnya Tapi jangan Langsung Beritakan Injil dulu Dikatakan Sembukanlah orang sakit Dan kalau kita lihat Kemudian Di ayat-ayat berikutnya Ternyata mereka bukan hanya Menyembuhkan orang sakit Juga mengusir setan-setan Nah Kemudian baru katanya Beritakanlah Kerajaan Allah Ya Nah sehingga saudara Kalau mereka sudah Menerima Ya Injil itu Mendengar Injil Berarti mereka Diselamatkan Saudaraku mereka Menjadi anggota kerajaan Allah Lalu saudara 2-3 orang ini Ya saudaraku harus Segera Ya berkomunitas Dengan mereka Ya Berhubungan dengan mereka Dan muridkan mereka Langsung Kalau kedua Orang yang diutus Oleh Yesus itu Disuruh tinggal Di rumahnya Artinya apa Saudara Muridkan dia terus Ya Nah saudara Ini penting sekali Jiwa-jiwa baru Saudara Yang Tuhan Yang Tuhan Utus Dikirim Saudaraku Kepada kita Ya Kita mesti cepat Muridkan Dengan saudaraku Pelajaran-pelajaran Dasar Dimuridkannya Dalam komunitas Jadi 2-3 orang ini Memuridkan Orang-orang Damai Itu saudara Nah bagaimana caranya Nah saudara Ini adalah Pelayanan tubuh Jadi saudara Kalau SPK Ya Kita pakai Saudaraku Untuk saudara Ya Memuridkan Jiwa-jiwa baru ini Sangat efektif Karena 2-3 orang itu Saudara Adalah Teamwork Ya Mereka Saudaraku Adalah Bersifat Pelayanan tubuh Berbagai Karunia Saudaraku Ya Berpadu Bersama-sama Melayani Orang-orang Damai ini Dan pasti Hasilnya Luar biasa Saudara Nah kita Sudah tahu Saudara Bahwa SPK Itu Saudaraku Adalah Pengajaran Fondasi Yang sangat Diperlukan Oleh jiwa baru Kalau mereka Tidak Mendapatkan Pengajaran Dasar ini Saudara Biasanya Ya mereka Itu Tidak akan Tinggal Tetap Jadi kita Langsung Ya Muridkan Dengan Pengajaran Dasar ini Nah Saudara Bagaimana caranya Kita Saudaraku Melakukan Pemuritan Nah Saudara Ya Caranya Kita Sederhana Saudaraku Jiwa-jiwa Baru ini Ya Mereka Sebenarnya Saudara Tidak Perlu Ya Pengajaran Dasar Yang Sifatnya Saudaraku Rumit Dan Susah Dimengerti Ya Kita Ajarkan Mereka Yang Sederhana Yang Simple Ya Di dalam Saudaraku SPK Ya Kita Ada Pelajaran Pelajaran Yang Sangat Mendasar Bagaimana Tentang Hidup Kekal Mereka Perlu Tau Saudaraku Ya Tentang Lahir Baru Mereka Perlu Tau Tentang Saudara Jaminan Hidup Kekal Mereka Perlu Tau Saudaraku Bagaimana Mereka Membangun Hubungan Tiap Hari Dengan Tuhan Mereka Perlu Tau Saudaraku Ya Bagaimana Saudara Mereka Ya Perlu Dibaptis Dibaptis Air Kemudian Mereka Perlu Tau Saudara Bagaimana Ya Mereka Sebagai Orang-orang Yang Baru Dilahirkan Kembali Mereka Perlu Berada Dalam Keluarga Allah Ya Nah Ini Penting Sekali Saudara Kalau Jiwa Baru Tidak Ada Keluarga Ya Yang Saudara Menemani Mereka Maka Jiwa Baru Ini Tidak Bisa Bertumbuh Ya Jadi Mereka Harus Bergabung Kekompak Ya Kekomsel Disitu Saudara Mereka Akan Merasa Aman Mereka Di Apa Saudaraku Di Pelihara Seperti Saudaraku Ya Apa Saudaraku Anak-anak Domba Ya Yang Baru Saudaraku Perlu Dipelihara Ya Oleh Gembala Saudaraku Nah Demikian Mereka Perlu Digembalakan Ya Mereka Perlu Saudaraku Menerima Makanan Rohani Yang Mereka Perlukan Makanan Rohani Mereka Adalah Saudaraku Kalau Kita Gambarkan Secara Saudaraku Lahir Ya Susu Mereka Perlu Itu Saudara Supaya Mereka Bertumbuh Di Dalam Rohani Mereka Nah Saudara Juga Saudara Mereka Perlu Ya Mengenal Allah Sebagai Bapak Saudara Ya Itu Sebabnya Kita Praktekkan Champion Gathering Ya Dimana Saudara Mereka Mengalami Encounter Dengan Bapak Perjumpaan Dengan Allah Sebagai Bapak Mereka Mereka Perlu Saudaraku Mengalami Ya Saudara Disembuhkan Dipulihkan Hatinya Saudara Karena Mungkin Banyak Luka Luka Yang Mereka Alami Di Masa Lalu Mereka Juga Saudaraku Perlu Mengalami Dilepaskan Dari Ikatan Ikatan Kuasa Kegelapan Yang Pernah Saudaraku Mengikat Jiwa Mereka Mereka Perlu Dilepaskan Dibebaskan Merdeka Mereka Juga Saudara Ya Perlu Saudaraku Mengalami Diperlengkapi Dengan Kuasa Allah Baptisan Roh Kudus Saudaraku Supaya Mereka Juga Bisa Jadi Saksinya Kristus Saudaraku Ya Mereka Saudara Perlu Diperlengkapi Ya Dengan Kuasa Dan Kemudian Saudaraku Beberapa Nilai Nilai Dasar Ya Hidup Di Dalam Kerajaan Allah Mereka Saudara Perlu Ya Mengenal Saudaraku Apa Saudara Bagaimana Nilai Nilai Pernikahan Ya Nilai Nilai Keuangan Di dalam Kerajaan Allah Saudara Mereka Juga Perlu Saudaraku Diajarkan Ya Mereka Juga Langsung Diajarkan Bersaksi Lagi Nanti Nah Ini penting Saudara Ketika Mereka Belajar Bersaksi Saudara Mereka Adalah Pemenang Pemenang Jiwa Yang Sangat Saudaraku Efektif Ya Karena Orang-orang Baru Biasanya Ya Mereka Itu Saudara Sangat Semangat Tuhan Pakai Mereka Ketika Mereka Mengalami Tuhan Di SPK Mereka Cerita Lagi Kepada Saudaraku Orang-orang Yang dekat Dengan Mereka Kepada Teman-teman Kepada Saudaraku Anggota Keluarga Mereka Sehingga Saudara Mereka Membawa Jiwa Dan Akhirnya Mereka Sudaraku Dipakai Tuhan Memuridkan Lagi Jiwa-jiwa Baru Terjadi Multiplikasi Terjadi Duplikasi Nah Saudara Ini adalah SPK Ya Nah Saudara Kita Lakukan SPK Tidak Sulit Tidak Sulit Nah Saya Dorong Saudara Mulai Aja Saudara Ya Bagaimana Caranya Kalau Di dalam Saudara Kompak Kita Tidak Ada yang Punya Karunia Mengajar Yang Menonjol Misalnya Saudara Gak Gak Usah Khawatir Saudara Ya Kita Bisa Saudara Menggunakan Video pendek Ya Tentang SPK Yang kita Sudah Siapkan Kita puterin dulu Videonya Ya Tidak lama Saudaraku Videonya Hanya sekira-kira 15 Maksimum 20 menit Dan kita Dengar bersama-sama Saudara Ya Dengan Jiwa-jiwa baru Ini Kemudian Saudara Mereka diminta Menjurnal Mencatat Dapat Berkat Apa Ya Kebenaran Apa yang Mereka Dapat Saudara Kemudian Ada Teguran Teguran Apa Yang Tuhan Berikan Ya Nah Kemudian Saudara Perbaikan Perbaikan Apa Yang Mereka Perlu Lakukan Sehingga Saudaraku Mereka Tahu Langkah-langkah Praktis Ya Untuk Mempraktekan Kebenaran Yang Mereka Dengar Itu Nah Ini Yang Disebut Sistem Score S-K-O-R Nah Kita Sudah Sebagian Besar Tahu Ini Saudara Nah Kemudian Saudara Kita Lanjutkan Dengan Sharing Score Ini Saudara Di Dalam Kompak Nah Ini Luar Biasa Ketika Kita Sharing Score Saudara Firman Tuhan Didiskusikan Di Dalam Saudaraku Komunitas Nah Apa Yang Terjadi Saudara Maka Kekayaan Firman Itu Lebih Lagi Mereka Dapat Daripada Sekedar Saudaraku Ya Mendengar Kot Bah Satu Arah Mereka Dapat Berkat Lagi Saudara Dan Sharing Itu Ya Ketika Jiwa Baru Mengamati Kakak Kakak Rohaninya Orang Tua Rohani Dan Kakak Kakak Rohaninya Berdiskusi Ya Dengan Sistem Score Ini Saudara Mereka Dapat Pencerahan Lagi Mereka Dapat Saudaraku Belajar Lebih Lagi Saudara Nah Dengan Cara Ini Saudara Mereka Bertumbuh Saudara Kita Bisa Lakukan Lewat Saudaraku Ya Praktek Lewat Online Ya Saudara Dan Sudah Terbukti Banyak Sekali Kesaksian Saudara Ya Ketika Mereka Praktek Ya SPK Dalam Kompak Dengan Online Ini Saudara Mereka Diberkati Sekali Mereka Mengalami Saudaraku Pencerahan Yang Luar Biasa Mereka Bahkan Mengalami Inner Healing Kesembuhan Batin Pelepasan Ya Bahkan Saudaraku Ada Diantara Mereka Yang Sakit Didoakan Ya Lewat Saudaraku Online Ini Tuhan Melakukan Mujijat Kesembuhan Pemulihan Dan Dasyat Sekali Saudara Jadi Saudara Maka Kita Bisa Praktekan SPK Di Dalam Saudaraku Ya Komunitas Nah Kalau Saudara Memerlukan Ya Pelatihan Pelatihan Beritahu Kami Saudaraku Nanti Kami Akan Menyediakan Pelatihan Supaya Tiap Kompak Dapat Melakukan SPK Tidak Sulit Saudaraku Kita Bisa Lakukan Saudara Tulusnya Sudah Tersedia Buat Saudara Saudara Semangat Mari Saudaraku Ya Kita 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 Semua Jadi Orang Orang Yang Bukan Hanya Saudaraku Kita Bisa Bersaksi Memenangkan Jiwa Tapi Kita Segera Muridkan Jiwa-jiwa Baru Ini Supaya Mereka Saudara Bertumbuh Dalam Kerajaan Allah Dan Mereka Memenangkan Lagi Dan Mereka Juga Tiba Waktunya Memuridkan Lagi Sehingga Saudara Kita Akan Lihat Kita Lihat Sebuah Kegerakan Kegerakan Golnya Ujungnya Saudara Kita Mau Merintis Komunitas Komunitas Kerajaan Dimana-mana Saudara Dan Kalau Kita Merintis Komunitas Ini Saudara Maka Kita Lihat Saudara Komunitas Yang Jadi Berkat Jadi Terang Dan Garam Dimanapun Kita Berada Saudara Saudara Saya Doakan Supaya Kita Jangan Tinggal Diam Di Masa Saudaraku Masa Yang Sulit Yang Sukar Ayo Saudara Kita Fokus Ke Agendanya Tuhan Agendanya Tuhan Adalah Injil Kerajaan Harus Diberitakan Menjadi Kesaksian Bagi Semua Bangsa Saudara Barulah Tiba Kesudahannya Saudara Semangat Saya Doakan Supaya Tiap Tiap Kompak Kita Siap Menjadi Penuai Penuai Yang Efektif Tuhan Memberkati Saudara Haleluya Yesus Tuhan Harap Lengkau Kekuatan Dan Perisaku Kau Setia Menjaga Ku Ku Percaya Terima kasih telah menonton